TANAMAN HIAS LIDAH MERTUA Lidah mertua bisa tumbuh dalam kondisi yang minim cahaya matahari dan air Selain perawatannya yang mudah, lidah mertua juga memiliki karakteristis yang estetis Daunnya yang keras, sukulen, tegak, dan ujung yang meruncing Membuat tanaman hias jenis ini sangat cocok ya Diletakkan di berbagai sudut ruangan Masih banyak keunggulan yang bisa dibanggakan dari tanaman hias ini Meletakkannya di dalam rumah atau kantor Lidah mertua juga bisa bekerja untuk menyerap bahan beracun Seperti karbon dioksida dan formaldehida Yang kurang baik untuk tubuh manusia Dan berikut beberapa manfaat meletakkan tanaman hias lidah mertua Khususnya di dalam rumah Menurut beberapa sumber yang pernah saya baca Untuk manfaat yang pertama, sebagai pengharum ruangan alami Lidah mertua memiliki aroma yang khas ya Di beberapa negara maju, lidah mertua digunakan sebagai pengharum ruangan Kini sebagian orang juga suka meletakkan lidah mertua ini di sudut ruangan Aroma yang dihasilkan lidah mertua ini sangat cocok untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap di rumah Misalnya di toilet maupun di dapur Manfaat yang kedua, sebagai aromaterapi alami Selain menjadi pengharum ruangan alami, lidah mertua juga dijadikan sebagai aromaterapi Hal ini dikarenakan adanya bunga pada lidah mertua yang mekar setiap sore hari Bunga inilah yang akan mengeluarkan aroma khas yang menenankan Maka gak heran, beberapa orang kerap menjadikan lidah mertua sebagai aromaterapi Yang dinilai ampuh mengurangi dan meredahkan stres Untuk manfaat yang ketiga, tanaman hias lidah mertua dipercaya bisa menghilangkan racun ya Lidah mertua sejak dulu dipercaya mampu menyerap berbagai racun Seperti formaldehida, benzana, dan lain-lainnya Tanaman ini cocok ya, kamu letakkan di dalam kamar Keunggulannya yaitu bisa menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen di malam hari Teman-teman juga bisa meletakkan lidah mertua ini di dekat area yang terkena cahaya matahari Kemudian rutin-rutinlah untuk memberinya air ketika tanamannya ini sudah mulai kering Untuk manfaat yang keempat, lidah mertua dipercaya bisa menyerap radiasi Jadi selain bisa menghilangkan racun, lidah mertua juga mampu menyerap radiasi Radiasi biasanya ditemukan pada produk elektronik seperti komputer, televisi, dan lain-lain sebagainya Dan untuk mendapatkan manfaatnya, kamu bisa meletakkan lidah mertua ini di dekat barang-barang elektronik Selain menyerap radiasi, lidah mertua juga cukup estetis buat jadi dekorasi rumah kan ya Jadi sangat bermanfaat banget sih si Seneklin ini Untuk manfaat yang kelima ini, bisa mengurangi SBS ya Si Building Syndrome Disebabkan karena buruknya sistem pemanas, ventilasi, dan AC Selain itu, ruangan penuh dengan orang-orang yang mengandung karbon dioksida dan dengkotin juga bisa menjadi penyebab SBS ini Gejala SBS masih belum jelas Namun beberapa diantaranya menunjukkan semakin lama seseorang menghabiskan waktu di dalam bangunan tersebut Semakin parah gejala yang dialaminya Sebaliknya, ketika meninggalkan bangunan tersebut, gejala mulai membaik dan menghilang Gejala yang biasa dirasakan adalah sakit kepala, iritasi mata, hidung, tenggorokan, rasa lelah, dan mual ya Untuk mengatasinya, teman-teman bisa melatakan lidah mertua ini di sudut ruangan atau di dalam rumah Karena lidah mertua memiliki peranan untuk menyerap polutan Sehingga bisa membantu mengatasi gejala Si Building Syndrome Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir Boleh like ya videonya jika kamu suka Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya